Dari video amatir ini menggambarkan saat aparat resmo Polsek Pedurungan menggerabak tempat pembuatan petasan di kampung Bugen, Keluraan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Empat pemuda diantaranya yaitu Dwi Chatur Wahyu, Krishna Danu Aji, Arjun Nopal Muala, dan Abdurrahman Wahid ditangkap berikut ratusan selongsong serta petasan yang sudah jadi. Salah satu pelaku mengaku membeli bahan pembuatan petasan dari online dengan hanya bermodalkan 350 ribu rupiah. Sementara untuk selongsong mereka buat sendiri dan mulai dibuat awal Ramadan. 350 ribu. Kamu jual berapa? Saya nggak jual. Saya itu rencana mau buat petasan saya sendiri sama kakak-kakak. Mas itu 350 uangmu sendiri? Enggak, itu uang teman-teman lagi rupiah. Menurut Kapolsek Pedurungan, Kompol Dina Novitasari, kegiatan meracik dan memproduksi petasan ini pertama kali diketahui tim resmo Polsek Pedurungan saat mengamankan dua pemuda yang hendak menyalakan petasan. Setelah dikembangkan, polisi menemukan lokasi pembuatan petasan tersebut. Opsional, roh opsional atau resmo dari Kompolsek Pedurungan melaksanakan patroli. Kemudian menemukan dua orang pemuda akan menyalakan petasan. Kemudian lari, setelah lari dikejar, kemudian didapati dua orang pemuda ini membawa dua buah petasan yang siap diledakkan. Kemudian didalami lagi, diinterrogasi, dan di rumahnya terdapat petasan ini. Ini berjumlah 30. Kemudian kami laksanakan pengembangan, didapatlah yang lebih banyak ini. Ini jumlah keseluruhannya 723. Terut diamankan bersama para pelaku 753 selongsong berbagai ukuran dan 3,5 kg bahan peledak petasan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam berlebaran di tahanan karena akan dijerat undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah